Sampai jumpa di video selanjutnya. Berapa menit kemudian, Atap abruk dan menyebabkan aliran istri sepuluh. Masih soal Atap yang abruk, kali ini Atap juga sebuah pabrik harus menahan beban saju dengan kapasitas besar. Padahal usia bangunan relatif sudah tua dan akhirnya Atap tidak kuat lagi untuk menahan beban. Harusnya sih sebelum tiba di loket pembayaran jalan tol, mobil harus sudah pelan-pelan tuh. Ini mah, enggak. Tapi atap abruk masih aja ngangkut jadi susah ngeram kan? Atap abruk ini remnya sih memang masih pakem. Tapi sayang, sukirnya kurang awas hingga menabrak pihak portal. Sempat terfikir dalam menang si jerdang dan jerdik, kalau suatu hari nanti mereka akan menjadi pembalap profesional. Tapi gara-gara peristiwa yang satu ini, si jerdang memutuskan untuk mengurungkannya akan. Tentanglah kalau si jerdik. Sebagai pendatang baru di jalan raya, seharusnya jalan langsung di sepatan tinggi deh. Semi mobil sejarah ini kaget dan langsung menarik di lataran bilian adaptor yang tidak terbelang. Bisa jadi panjang deh. Nah, kalau yang ini pengemudi dan awal kontainer harusnya sih udah pengalaman nih. Tapi kelakuannya justru terbalik. Dia nekat tuh untuk geser membatas jalan, kemudian berputar arah seenaknya. Waduh mas, jangan sama Inno sama nyetir bajai. Mobil segeda gini kagetnya kok malah seenaknya aja. Supirnya gak sadar, salah kelakuannya ini sudah dipantau dari kamera CCTV diri kepaian siat. Setelah ini harus banyak dendam karena melanggar, perusahaan yang semula memperkerjakan si supir juga memutuskan untuk memutuskan saksi tenkas lho. Padahal si Cancar hampir sampai kesabrak. Tapi gara-gara mobil bak terbuka ini, Cancar malah jadi korban tuh. Selain belaknya ngebut, supir mobil juga lupa untuk menguji pintu beratnya. Jadinya kasihan si Cancar kan? Untunglah berkat bantuan warga, Cancar harus di bawah perumasan yang kita jangkan. Nah, bagi para supir, hal-hal seperti ini harus jadi perhatian ya. Jangan gara-gara kelupaan, orang lain malah jadi korban. Setelah pilih-pilih barang yang akan dibeli, si Ulil bermaksud lepas lelang dengan duduk di kursi yang sebelumnya sempat ia duduki. Ulil gak sadar, posisi kursi sudah bergeser. Lantaran ada seorang anak kecil yang memindahkan kursi tanpa sepenuhkan si Ulil. Ya, tetap sadenangan marah. Masa iya anak sekecil ini diomelin? Kalau dekat komel juga, nah ada malah bisa berantem sama bapaknya. Habar aja ya, Ulil. Dogi yang sementara lagi nyeberang jalan, tergolong hewan yang patah menyerah. Kian aja deh, gimana usah si Dogi untuk sampai di nyeberang jalan? Sungguh perjuangan yang berat kan? Asal anda tahu aja nih, manusia aja gak berani loh nyeberang di sini. Si Dogi malah sengat. Besok-besok saya nyeberang, kursi ya, Gigi. Dogi yang sementara lagi nyeberang jalan, Gigi. Padahal sih, tempat tujuan udah ada di depan mata. Tapi karena cara potong jalannya seperti ini, motor ini jadi kaget tuh. Pagi-pagi begini, ulang berapa segerja? Eh, malah masuk kegel. Celat-celat mobil yang tinggal diparkir. Eh, tapi masih ada aja tuh ya gak liat? Tuh, mobil gak salah apa-apa kok malah disusul sih mas? Tak bisa, yang punya mobil ngarap berat nih. Salah perhimpungan sih. Motor segera ini jangan disamain, gak usah memotor bebek. Beda hubungan loh. Anapun diri motornya, rempah topi pun wajib musuhnya. Gak jarang, ada aja lho kejadian yang tak seduga muncul di depan mata. Sepi motor ini harus terjatuh. Depi menghindari penyeberan jalan yang kurang memperhatikan kondisi sekitar. Gak jarang, ada aja yang kurang memperhatikan kondisi sekitar. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!